Institut Agama Islam Negeri Madura lakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan pada Rabu 16 Agustus 2023. Acara yang bertempat di perpustakaan lantai 1 tersebut turut dihadiri oleh Rektor IAIN Madura, Kepala BPS Kabupaten Pamekasan, Para Dekan, Kepala Unit Bahasa, Kepala Perpustakaan dan seluruh staffer pustakaan IAIN Madura. Anwar selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan mengatakan alasannya memilih pojok statistik dikarenakan secara nasional pemanfaat data statistik adalah civitas akademika baik dari segi mahasiswa atau dari dosen peneliti universitas atau perguruan tinggi. Oleh karena itu, Anwar ingin memberi layanan kepada civitas akademika secara langsung dengan hadir ke kampus. Sementara itu, Rektor IAIN Madura, Syaiful Hadi menyampaikan harapannya dalam perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani akan berdampak pada lahirnya orang-orang yang berusaha memahami. Meskipun tidak kuliah statistik, tetapi mempunyai keterampilan baik itu melalui survei, penelitian ataupun keterampilan menganalisis data statistik. Syaiful Hadi juga menyampaikan rasa syukurnya karena mulai hari Rabu kemarin, BPS Kabupaten Pamekasan menyediakan layanan statistik beserta isinya yang bertempat di perpustakaan IAIN Madura. Alasannya karena perpustakaan merupakan jantung akademik. Selain itu, perpustakaan bisa menjadi tempat untuk memberikan layanan suprakonvensional, bahkan diharapkan lebih agar bisa memberikan data-data yang diinginkan oleh pengguna. Acara tersebut ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan penanda tanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara IAIN Madura dengan BPS Kabupaten Pamekasan. Kita berharap tidak hanya sebatas MOU ini saja gitu. Tentu ada kerjasama-kerjasama yang lebih kita tingkatkan lagi terkait dengan pemanfaatan data statistik yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Tim Liputan IMTV Sampai jumpa di video selanjutnya.